Bismillahirrahmanirrahim Salat, kuasa, zakat, haji Dia berpegang teguh kepada sistem Islam Kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Sementara di dalam konsep bernegara, bermasyarakat, berbangsa Dia tinggalkan sistem Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW Yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran, Al-Karim dan As-Sunnah, Al-Nabawiyyat, Al-Sharifah Nah apalagi kita lihat dalam surat Al-Ma'idah Bagaimana Allah SWT memberikan prediket Yaitu kepada orang-orang yang menolak hukum Allah Yang menolak sistem Islam dengan prediket kafir Zalim, fasik Allah nyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 Di akhir ayat Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Maka mereka adalah orang-orang kafir Sementara di akhir ayat selanjutnya Yaitu ayat 45 dari surat Al-Ma'idah Yaitu surat yang sama Allah menyatakan Barang siapa yang menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT Maka dia adalah orang-orang yang zalim Bahkan di dua ayat kemudian Yaitu di ayat 47 Masih dalam surat yang sama Surat Al-Ma'idah Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Maka mereka adalah orang-orang fasik Nahudzubillah kita berlindung kepada Allah SWT Daripada predikat-predikat yang Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini Nah selanjutnya yang ingin saya tekamkan disini Setelah kita membaca arahan dari Al-Quranul Karim Maka tidak perlu lagi ada alasan diantara kita Untuk ragu-ragu di dalam memegang sistem Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Karena sistem Islam yang dibawa oleh Nabi ini bukan ideologi Akan tetapi ini merupakan akhidah, syariat, dan akhlak Nah sementara demokrasi yang ditawarkan oleh orang-orang Barat Ini hanya merupakan ideologi Karena ini merupakan hasil daripada akal insani Ini produk akal manusia Yang disana-sini banyak celah, banyak cacap, dan banyak kekurangan Nah karena itu sekali lagi kita katakan Bahwa akhidah itu jauh berada di atas segala macam ideologi Nah Islam bukan ideologi Islam adalah akhidah, syariat, dan akhlak Nah kembali kepada pertanyaan tadi Jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Ya kita harus melakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam Nah bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya kita tolak Ini merupakan kewajiban kita bersama Bahwa setelah kita tahu apa itu Islam, apa itu demokrasi Kita tahu bagaimana indahnya Islam Dan bagaimana kekurangan yang ada di demokrasi Kewajiban kita bersama untuk berjuang terus Bagaimana kita tegakkan sistem Islam Dan bagaimana kita harus menolak sistem demokrasi yang ada? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya